Cucus seorang pemuda yang telah lama hidup sendiri dan akhirnya Cucus menemukan dambaan hatinya seorang wanita cantik. Sayangnya PDKT yang dilakukan oleh Cus-Cus tidak berlangsung lama karena perbedaan keyakinan. Ihsan yang merupakan sahabat Cucus lantas mempertanyakan perihal alasan tersebut. Kenapa Cus tidak jadi jadian dengan cewek yang itu padahal cantik loh Cus. Apa masalahnya? Tanya Ihsan. Kami berbeda keyakinan San. Keluh Cucus. Bukannya kalian seagama ya? Jawab Ihsan kebingungan. Memang jawab Cucus. Jadi keyakinan apa yang kamu maksudkan Cus? Tanya Ihsan lagi. Selama ini aku selalu yakin bahwa aku ini ganteng tetapi Luna tidak bisa menerima keyakinanku. Tegas Cucus. Emang gak ganteng kan? Warung soto ayam itu selalu ramai pengunjung. Sehingga membuat Salman penasaran akan rasa dari soto ayamnya. Maka Salman pun menghampiri rumah makan soto ayam tersebut lalu memesan satu porsi soto ayam. Karena saat itu pengunjung sangat ramai, Salman menunggu cukup lama juga. Perut Salman sudah mulai sangat lapar ketika soto ayam pesanannya datang. Ketika datang pesanannya, Salman langsung menerima mangkuk sotonya dan mulai memeriksa soto ayam yang ada di mangkuk itu. Ternyata Salman mendapati satu kejanggalan. Di mangkuk soto tersebut tidak ada suiran ayamnya, hanya terdapat nasi dan kuah saja. Maka Salman pun protes ke penjualnya. Dengan nada yang cukup kesal, Salman berkata, Pak, saya kan pesan soto ayam. Kenapa gak ada ayamnya di mangkuk soto ayam saya? Penjual soto terlihat sangat lelah karena pengunjung dari pagi tidak berhenti. Pada saat mendengar pertanyaan dari Salman, penjual soto itu menjawab dengan ketus. Hei mas, jangan sembarangan ngomong ya. Tapi pesan apa? Soto ayam, jawab Salman. Emang kalau kamu beli jambu monyet, ada monyetnya? Cucus, seorang pemuda yang telah lama hidup sendiri dan akhirnya Cucus menemukan dambaan hatinya seorang wanita cantik. Sayangnya, PDKT yang dilakukan oleh Cucus tidak berlangsung lama karena perbedaan keyakinan. Ihsan yang merupakan sahabat Cucus lantas mempertanyakan perihal alasan tersebut. Kenapa Cucus tidak jadi jadian dengan cewek yang itu padahal cantik loh Cucus? Apa masalahnya? Tanya Ihsan. Kami berbeda keyakinan, San. Keluh, Cucus. Bukannya kalian seagama ya? Jawab Ihsan kebingungan. Memang jawab Cucus. Jadi keyakinan apa yang kamu maksudkan, Cucus? Tanya Ihsan lagi. Selama ini, aku selalu yakin bahwa aku ini ganteng. Tetapi Luna tidak bisa menerima keyakinanku. Tegas Cucus. Emang nggak ganteng kan? Ada seekor katak yang sudah cukup umur untuk bereproduksi. Sudah lama dia mencari jodohnya untuk reproduksi namun belum ketemu juga. Maka dia pergi ke seorang peramal. Peramal lantas mulai membaca telapak tangan si katak. Dan berkata, aku mempunyai kabar baik dan buruk. Mau dengar yang mana dulu? Tanya peramal dengan misterius. Dengan gembira, si katak memilih untuk mendengar kabar baik terlebih dahulu. Kamu akan bertemu seorang katak yang cantik. Ia tertarik kepadamu dan ingin mengetahui segala hal tentangmu. Katak ini juga terbuka dan memberikan hatinya untukmu. Jelas peramal. Wah, itu hebat. Seru katak dengan bahagia. Lantas apa kabar buruknya? Lanjutnya. Kamu akan bertemu dengan katak cantik ini di kelas biologinya manusia. Pagi itu, penjual daging keliling ini menjajakan dagingnya sambil teriak. Daging, daging. Daging sapi, bu. Daging kambing, bu. Daging, daging. Terus saja dia berkeliling di komplek itu sambil terus berteriak. Sampai di satu rumah yang kebetulan pemilik rumah itu adalah seorang nenek-nenek. Dan nenek-nenek itu sedang sakit gigi. Rupanya pada saat sampai di rumah nenek itu, penjajah daging ini berteriak kencang sekali di depan rumah nenek. Daging, daging, daging sapi, daging kambing, daging, daging. Mungkin karena dia sedikit kesal. Dari tadi pagi belum ada yang membeli daging jualannya. Dan begitu dia selesai teriak menjajakan dagangannya, keluarlah nenek yang sakit gigi itu. Woy, berisik tau. Jualan teriak-teriak. Lu nggak punya otak apa? Dan dengan santainya, si penjual daging ini berkata kepada nenek. Nggak ada, nek, otak mah. Cuma jualan daging, daging sapi sama daging kambing. Suatu hari, sang pemuda yang sopreman itu sedang berjalan di kampungnya. Dia melihat sekelompok anak muda, ada empat orang anak muda yang sedang duduk di pos londa. Si sopreman ini menghampiri keempat pemuda itu lalu bertanya. Woy, siapa di sini yang berani sama saya? Lalu keempat pemuda itu melihat ke arah yang sopreman dan pemuda pertama berdiri. Saya yang berani, kamu mau apa? Lalu pemuda kedua berdiri pula. Saya berani, kamu mau apa? Lalu pemuda ketiga berdiri pula. Saya, kamu berani sama saya? Namun pria keempat, dia tetap duduk sambil menikmati kopi. Lalu pemuda yang sopreman ini bertanya kepada orang yang sedang duduk. Kamu, kenapa kamu tidak berdiri? Malah enak-enakan minum kopi. Merasa ditantang, pemuda keempat yang sedang minum kopi ini melihat ke pemuda yang sopreman. Lalu dia berdiri. Apa kamu? Aku juga berani sama kamu. Melihat keempat pemuda ini berdiri, pemuda yang sopreman ini berkata. Oke, kalau begitu kita berlima ini adalah lima pemuda pemberani. Pagi itu, penjual daging keliling ini menjajakan dagingnya sambil teriak. Daging-daging, daging sapi bu, daging kambing bu, daging-daging. Terus saja dia berkeliling di komplek itu sambil terus berteriak. Sampai di satu rumah, yang kebetulan pemilik rumah itu adalah seorang nenek-nenek dan nenek-nenek itu sedang sakit gigi. Rupanya pada saat sampai di rumah nenek itu, penjajah daging ini berteriak kencang sekali di depan rumah nenek. Daging-daging, daging sapi, daging kambing, daging-daging. Mungkin karena dia sedikit kesal dari tadi pagi, belum ada yang membeli daging jualannya. Dan begitu dia selesai teriak menjajakan dagangannya, keluarlah nenek yang sakit gigi itu. Woi, berisik tau, jualan teriak-teriak, lu gak punya otak kemah. Dan dengan santainya, si penjual daging ini berkata kepada nenek. Seorang cewek cakep non-seksi pergi ke praktek dokter bersama neneknya. Setelah menunggu di ruang tunggu beberapa saat, sang perawat mempersilahkan dia masuk untuk konsul dengan sang dokter. Belum habis dia menjelaskan keinginannya, sang dokter mempersilahkan dia untuk menanggalkan semua pakaiannya. Lalu, sang cewek cakep non-seksi tersebut berkata, Dok, yang ingin berobat adalah nenek saya. Sambil membenarkan posisi kacamatanya yang telah melorot, sedikit kaget si dokter berkata, Kalau nenekmu gak usah buka-buka segala, suruh dia menjelurkan lidahnya dan langsung bisa pulang. Gopruk ini dokter cabul. Dokter cabul. Seorang istri sedang merasa jengkel dengan suaminya karena kehidupan mereka yang serba kekurangan perekonomiannya. Dan malam itu, si istri cemberut terus ke suaminya. Dan waktu ditanya oleh suaminya, ada apa sayang? Kok cemberut terus dari tadi? Si istri meluapkan rasa marahnya. Kenapa sih kamu gak bilang dari dulu kalau kamu semiskin ini? Kata sang istri. Aku kan sudah bilang sayang, tapi kamu gak mau dengar dan gak ngerti jawab suaminya. Memang dulu kamu bilang, apakah aku ujar istrinya tidak percaya? Aku bilang, sayang, cuma kamu satu-satunya yang aku miliki di dunia ini. Eh, kamu cuma jawab, so sweet. Jelas sang suami. Mendengar jawaban tersebut, sang istri akhirnya hanya bisa memendam kekesalannya sendiri. Mau-maunya tidak digombalin. Siang itu panas sekali. Terlihat dari jauh si Gaper sedang membawa pintu mobil. Dengan rasa penasaran, ditanyalah si Gaper. Fer, ngapain bawa-bawa pintu mobil? Udah gila kamu ya? Gaper pun tersinggung dan marah. Kamu yang gila. Gak ngerti sih kamu. Ini ya, kalau saya kepanasan, saya tinggal buka jendela kacanya. Kalau dingin, tutup jendela kacanya. Memang gila sih Gaper.